Intro Masih ingat dengan Rehulina Borunainggolan, 51 tahun, seorang penderita kanker payudara yang sempat viral di media sosial karena tak memiliki biaya untuk menjalani perawatan. Kini Rehulina bisa bernafas lega, pasalnya sudah mendapatkan perawatan yang layak di Rumah Sakit Bayangkara di Kota Medan. Warga Jalan Makmur Ujung Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini sebelumnya telah menjalani operasi kecil dan menunggu untuk menjalani operasi berikutnya, yaitu operasi besar. Rehulina yang ditemani oleh Samsul, suaminya dan anaknya mengaku pelayanan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit sangat memuaskan dan kini kondisinya pun mulai membaik. Saat ditemui, sang suami mengaku tidak mampu membayar biaya pengobatan istrinya. Hal tersebut dikarenakan dirinya tak mempunyai uang dan hanya bekerja sebagai buru serabutan yang memasang reklame di pinggir jalan. Mendengar hal ini, Kabah Harkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto melalui staffnya Ibe Nasution kemudian mengecek secara langsung rumah dan kondisi Rehulina sekaligus memberikan bantuan berupa sembako dan sejumlah uang. Tak hanya sampai di situ, Rehulina juga dibawa ke rumah sakit. Dalam suatu momen, Kabah Harkam Polri sempat menyapa Rehulina secara langsung melalui video call untuk menanyakan kondisinya. Kabah Harkam menjelaskan bahwa berdasarkan perintah Presiden dan Kapolri di mana Polri harus berada di tengah-tengah masyarakat dan keberadaannya harus dirasakan dengan salah satunya membantu program pemerintah. Saya sebagai suami tertolong kalian dengan ketidakmampuan saya untuk membawa istri saya ke rumah sakit. Dengan adanya bantuan dari Kabah Harkam dan Bapak Kapolri saya mengucapkan ribuan terima kasih. Hanya itulah yang dapat saya ucapkan. Semoga Bapak Kabah Harkam dan Kapolri diberi kesehatan oleh Allah SWT. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata! Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada.